Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya cintai Ketua Bayangkari Cabang Polresta Balikpapan Berserta jajaran Ini terlihat Ibu-ibu Bayangkari Polresta Balikpapan Kompak semua menggunakan putih-putih Yang saya hormati para pejabat utama Di jajaran Polresta Balikpapan Yang saya hormati pula para Kaposek Di jajaran Polresta Balikpapan Yang saya hormati seluruh anggota PNS Di jajaran Polresta Balikpapan Terus yang saya cintai juga Di sini ada calon siswa Calon siswa Bintara Polri Yang insyaallah Tahun 2024 awal Dia melaksanakan pendidikan pembentukan Dan tentunya Yang berbahagia adalah Para tamu undangan Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang berkenan hadir di Masjid Betul Aman Polresta Balikpapan Pertama-tama Sebagai insan hamba Tuhan Marilah kita senantiasa Panjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT Karena atas limpahan Rahmat Hidayahnya Dan karunianya Kita dapat berkumpul Di Masjid Betul Aman Polresta Balikpapan Dalam rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Atau 2023 Masehi Dengan tema Dengan meladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita tingkatkan kinerja Dengan ikhlas dan cerdas Guna memujudkan Polri Presisi Indonesia Maju Tentunya Saya selaku Kapolresta Balikpapan Mengucapkan banyak terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Al-Mukarram Ustadz Dasat Latif Berserta tim Yang sudah berkenan hadir Dan meluangkan waktu Di sela-sela kesibukan beliau Bisa hadir Untuk menyempatkan diri Menghadiri acalah maulid Nabi Di Polresta Balikpapan Perlu sampai Kami sampaikan juga Ustadz Yang hadir pada Kesempatan pagi hari ini Tadi sudah saya sampaikan Pak Ustadz Di sini Adalah Sebelah kiri Ini Ibu-Ibu Bayangkari Sebelah kanan Jajaran Polresta Kemudian di belakang Ada masyarakat Ada Casis-casis Bintara Polri Dan kita doakan Mereka-mereka ini Penerus-penerus kita Bisa melanjutkan Tugas dan tanggung jawab Sebagai anggota Polri Dengan baik Dalam pelaksanaan nanti Bapak-Ibu sekalian Ini sebenarnya Ada sejarah sedikit Saya bertemu dengan Pak Ustadz ini Sudah pertama kali Di tahun 2019 Tadi saya sampaikan Di ruangan saya Ketika saya melaksanakan Ibadah Umroh Di akhir tahun Saya bertemu dengan beliau Selat Jumat Di Masjid Nabawi Kemudian Bertemu pula Di kesempatan Di Makkah Ketika akan melaksanakan Sholat Kemudian Di tahun 2021 Ketemu juga Ketika melaksanakan Kegiatan Maulid Nabi juga Di Poresta Bandara Soekarno Hatta Ketika itu Saya menjadi Wakap Poresta Bandara Soekarno Hatta Dan Alhamdulillah Pada kesepanan ini Beliau bisa berkenan Hadir di tengah-tengah Kita semua Bapak-Ibu sekalian Di kesempatan yang baik ini Di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Tentunya Selain kita Nanti mendengarkan Tausiah dari beliau Kita juga Memohon doa Sekaligus Doa bersama Untuk keamanan Kelancaran Polri Dalam Polri Dalam Mengamankan Pemilu 2023-2024 Yang insyaallah Sebentar lagi Akan kita laksanakan Bersama Untuk itu Tentunya Ustadz Jangan segan-segan Nanti dalam ceramah Kita gaspol Baik itu untuk Bapak-bapaknya Baik itu untuk Ibu-ibunya Silahkan Gaspol Tapi gaspol ini Tentu Nanti akan memberikan Perubahan untuk kita semua Amin Terakhir Kita juga Sama-sama Mendoakan Ini ada Keluarga Yang insyaallah Ini akan Melaksanakan Ibadah umroh Mudah-mudahan Diberikan keselamatan Kelancaran Dalam melaksanakan Ibadah umroh Dan Kita juga Mohon doanya Dari Teman-teman Yang melaksanakan Ibadah umroh Untuk mendoakan kita Yang ada di Balikpapan Supaya dalam Bekerja Dalam bertugas Diberikan keselamatan Diberikan kelancaran Dalam pelaksanaan tugas Demikian Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Petunjuk dan Rijonya Kepada kita sekalian Dalam Mendharma Baktikan pada Bangsa Negara Wabilahi topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami aturkan Kepada Kapolresta Balikpapan Atas sambutannya Baik Bapak Ibu Hadirin Yang dirahmati Allah Acara selanjutnya Yaitu Pemberian penghargaan Kepada Empat personil Babin Kamtip Mas Kapolresta Balikpapan Yaitu Berupa Ibadah Umroh Kepada Yang pertama Aibtu Sutantoro Babin Kamtip Mas Kelurahan Sepinggan Polsek Balai Wapan Selatan Yang berikutnya Aibtu Yudi Arifian Babin Kamtip Mas Kelurahan Margo Mulio Polsek Balikpapan Barat Yang berikutnya Aibtu Ardian Wempi Antariksa SH Babin Kamtip Mas Kelurahan Gerah Indah Polsek Balikpapan Utara Dan yang Berikutnya Aibda Edy Wahyudi Babin Kamtip Mas Kelurahan Manggar Polsek Balikpapan Timur Mohon izin Kepada Bapak Kapolres Untuk dapat Memberikan Pengalungan Surban Kepada Empat Personil Babin Kamtip Mas Polsek Balikpapan Yang berdedikasi Dan berprestasi Dalam rangka Memberikan Pelindungan Pengayuman Dan kepada Masyarakat Di wilayah Hukum Polsek Balikpapan Pengalungan Pengalungan Surban Yang pertama Diberikan Kepada Aibtu Sutantoro Babin Kamtip Mas Kelurahan Sepinggan Polsek Balikpapan Selatan Allahumma Salli Allahumma Salli Allahumma Salli Allahumma Salli Pengalungan Sorban Berikutnya Aibtu Yudi Arifian Babin Kamtip Mas Kelurahan Margo Melio Polsek Balikpapan Barat Pangluman Sorban Berikutnya Aibtu Ardian Wempi Babin Kamtip Mas Kelurahan Gerah Indah Polsek Balikpapan Utara Dan Pengalungan Sorban Yang terakhir Aibda Edy Wahyudi Babin Kamtip Mas Kelurahan Manggar Polsek Balikpapan Timur Terima kasih Kepada Bapak Kapolresta Balikpapan Atas Pemberian Hadiah Atau reward Berupa Ibadah Umroh Kepada Personil Babin Kamtip Mas Polsek Polsek Balikpapan Kita doakan Semoga Selamat 突 pray Bapak Kapolresta Terima kasih telah menonton